Intro Kembali lagi di piknik asik dan pastinya istimewa And now, istimewa masih akan nyajakin kalian buat mengeksplor ragam potensi budaya yang ada di Desa Wisata Bugisan, Rambangan, Pelatai, Jawa Tengah Nah, Desa Wisata Bugisan ini letaknya berada di sekitar Candi Pelawasan Piknikas Desa Wisata Bugisan memiliki ragam potensi kesenian dan kerajinan yang banyak banget dan kece abis deh Terletak di gubuk paseban yang ada di timur Candi Pelawasan Lor Kalian bisa berfoto dan berselfie ria dengan warna-warni tulisan Candi Kembar Raksasa Nan Cantik Dan dengan background Candi Pelawasan Lor yang keren banget deh Dan pastinya membuat foto yang dihasilin makin eksotik dan ciamik Pelaten keren Hmm, for your information nih piknikas Gubuk paseban Candi Kembar ini juga merupakan wadah bagi warga setempat Untuk menyuguhkan potensi kesenian dan kerajinan yang ada di Desa Wisata Bugisan, Rambangan, Pelaten Let's go, kita explore yuk piknikas Wah, dari kejauhan nih DC udah mendengar alunan musik tradisional nih piknikas Kayaknya disana ada ibu-ibu berbaju kebaya hijau Yang sedang memainkan alunan gejok lesung piknikas Let's go, kita mendekat and main gejok lesung bareng ibu-ibu hebat ini piknikas Uh, DC excited banget nih Alunan musik yang dihasilkan alat penubuk lengkap dengan iringan berbagai tembang jawa ini Really-really menghasilkan harmonisasi yang unik piknikas Gejok lesung merupakan kesenian tradisional yang masih dilestarikan oleh para petani yang ada di Desa Wisata Bugisan Piknikas Alok yang perform ini nih merupakan kelompok gejok lesung Setiopus Pitolaras Dari RW Purwoda di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Kukulan yang dihasilkan oleh alu Sebuah kayu panjang untuk menumbuk padi Dan juga lesung rongga kayu yang berbentuk seperti perahu Sebagai tempat padi ditumbuk Menghasilkan alunan musik yang unik Bikindisi pengen ikut menari nih piknikas Let's go, narik gejok lesung bar ibu-ibu yuk Dibekindisi pengen ikut menari nih piknikas Untuk menghasilkan ikutan-ikutan Til Michi Kocok cancers Trib entsami menghasilkan keperan Sharon Alunan lagu Lesung Jumenggelung dan lagu Lumbung Disoh diiringi tari tani Sukses bikin DC dan bule wisatawan dari mancanegara kepincun Very very happy bikinikers Gak cuma nari, DC juga penasaran nih pengen ikut memainkan gejok lesung Let's go, kita bergejok lesung bareng abang-abang bule dan ibu-ibu cantik ini Terima kasih telah menonton! Nah piknikers, ini dia namanya gejok lesung Gejok lesung ini adalah kesen yang tradisional khas desa wisata bugisan Rambanan, Klaten, Jawa Tengah Permainan gejok lesung ini menceritakan tentang tata cara menimpa di hingga menjadi beras Bu, lanjut lagi yuk bu! Oke bu, mari! Wah, really really cinta dan bangga deh DC sama ragam kebudayaan yang dimiliki Indonesia And then setelah kita bermain gejok lesung Disi mau ngajakin kalian outbound bareng adek-adek unyo biknikers Yup, di area gubuk Paseban Candi Kembar di desa wisata bugisan ini juga disediakan tempat outbound yang fun and seru banget pastinya Disini kalian bisa outbound dengan dikelilingi asrinya alam sekitar desa wisata bugisan yang really sejuk Kalian juga bisa memainkan ragam permainan tradisional Wah, keren deh! Dengan semangat empat lima, let's go! Kita ikutan lomba permainan tradisional Kanan, kiri, 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 ayo, ayo Cuma ya biknikers ini benar-benar susah banget butuh ketelatenan dan kesabaran untuk menaiki permainan ini Ayo lanjut lagi, kanan-kiri, 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 kanan-kiri Semangat, semangat pantang mundur piknikers sebelum sampai finish Wah, disini juga ada permainan enggrang piknikers Ade-ade ini dengan riang kebira memainkan permainan yang membutuhkan keseimbangan ini piknikers Tapi sayang, disi udah nyoba berkali-kali nih, tapi tetep gak bisa, sedih deh Eits, tapi gak apa-apa deh, disi juga udah cukup terhibur dengan outbound yang ditawarkan disini Mana lagi desa wisata yang nyuguhin tempat outbound sekece ini Apalagi lengkap dengan ragam permainan tradisionalnya Wuuu, seru abis deh pikniker Ini nih, baru yang namanya piknik asik dan pastinya istimewa Kalau di Kecamatan Prambanan itu ada beberapa potensi Salah satunya adalah di desa Mugisan ini Dan desa Mugisan ini ada satu potensi yang sangat besar dan luar biasa yaitu Candi Pelawasan Kemudian di Candi Pelawasan ini memang berdiri di desa Mugisan Dengan beberapa potensi yang ada di wilayah Mugisan Baik itu potensi dari Candi itu sendiri, kemudian UMKM, kemudian juga potensi kesenian-kesenian tradisional yang ada disini Dan juga komunitas-komunitas dari pemuda dan bapak-bapak itu Harapan dari pemerintah apalagi bahwa untuk desa Mugisan ini punya destinasi wisata yang sangat baik Itu bisa dikembangkan secara dengan potensinya Sehingga bisa menambah pendapatan asli desa untuk desa masing-masing Sehingga menambah untuk meningkatkan kemakmuran dari masyarakat sendiri Yaps, after this break, DC mau ngajakin kalian buat ngontel dan juga masih mau ngajakin kalian Melihat teragam galeri UKM yang disubuhkan desa Mugisan Rambanan, Platen ini So, jangan kemana-mana, tetap di piknik asik dan pastinya istimewa Sub indo by broth3rmax